Intro Oke guys, balik lagi sama gue Vibran Suri Di sara channel musiknya Dan hari ini kita akan mereaction Ini ada Lucy lagi teman-teman Band Lucy Dan ini adalah live clip Flare English subtitle ya Dan ini di channel officialnya juga Dan ini di request Oleh K-Bands Enthusiast Oke Bang reaction lagu band Lucy Oke, Flare Note Di lagu ini mereka record sendiri Katanya ya Ambience kembang api di Everlane Nah ini gue maksudnya gak ngerti apa guys Kalian yang ngerti boleh komen di bawah ya Ambience kembang api di Everlane Maksudnya apa teman-teman ya Oke guys, ini langsung aja kita reaction Kita tonton akan menjadi seperti apa Ini katanya mereka record sendiri Berarti ini salah satu band yang sangat mandiri Dan tau ya Band yang udah tau arahnya tuh mau kemana teman-teman ya Oke guys, ini langsung aja kita reaction Bareng-bareng kita tonton ya guys ya 3, 2, 1 Flare live Lucy Namanya sebenernya cukup feminim ya teman-teman ya Lucy itu kan nama perempuan ya Tapi isinya cowok-cowok semua Hmm Hmm Oh Ini live bener ya Dia ngomong kedengeran di mic loh guys Hmm Hmm Oh Oke ini cukup indie teman-teman Untuk lagu-lagunya ya Untuk vibe-nya ini cukup independen banget nih Musik-musiknya kayaknya nih Oh Oh Biolanya akustik loh Asik Oh Pecah suaranya Gue suka banget Wow Transisinya Tadadadadadadadadadadadadu Oke Dia main Tom Floor ya. Floor Tom. Wow, gila gokil, gokil, gokil bagian sini. Ini first ya. Nice. Wow, wait. Jadi berubah di sini. Oke, ini gue tidak menyangka akan berubah jadi nge-groove begini guys. Tiba-tiba jadi power pop begini loh. Oke. Gue kira akan kayak folk-folk gitu ya di depannya. Malah jadi power pop teman-teman. Asik, oke. Ini kalau Indonesia ini kayak ada piwi gaskinnya, tapi itu lebih soft ya yang ini ya. Nggak sekeras piwi gaskin guys. Oke. Wow, itu suaranya. Suara apa tau nggak guys? Suara ini loh. Apa suara kayak di kokang pistol gitu loh. Ini kalian denger ya. Oh gila, satisfying banget. Asik. Kayak ngokang shotgun gitu ya. Asik. Di bagian sini, di bagian revnya baru kedengeran rocknya teman-teman. Tadi di awal tuh di first lebih ke power pop gitu ya. Kalau ini baru pake, apa namanya? Overdrive. Oh, itu dia. Wow, pemain biolanya sih bahaya guys. Tepat banget itu sasaran ya. Temponya tuh sama scalenya tuh tepat banget guys. Woo. Uhuuu. Sampai jumpa soisor. We do, we do, we do, we do. Oh, denah, dahlah, dahlah, dahlah. Bino, bino, bino. Kena bino. Kena bino. Kena bino. Oh, uh. Oh, uh. Oh, uh. We die, donah, donah, donah. Oke Oh Oke itu lagi bagian situ Gue suka banget transisinya Asik Seakan-akan itu ada pistol ya Dan itu cukup ini Menurut gue cukup apa namanya Eri keci banget yang oe 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 nya guys Oke Wow Tempah baru lagi Oh seru ini nih Kalau misalnya live Mereka pasti kerautnya pada nyanyi nih Bagian sini guys Oh Oh selamat menikmati modulasi naik oke tanpa ada pancingan ya langsung modulasi ya oh nice falsetto disini lebih half ya wow aransemennya oke sudah selesai oke oke oh sudah selesai ya wow wow ini yang terakhir seru nih oke 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 Lucy Flare oke udah selesai temen-temen ya ini untuk Lucy Flare yang live ya temen-temen wah ini gokil sih guys ini gue kira di awalnya nih bakalan bakalan lagu-lagunya tuh kayak folk-folk gitu indie-indie gimana gitu ya di depan ini ya kan karena kedengeran seperti itu tau-taunya mereka disini malah lebih ke power pop abis itu ada ke pop punknya juga temen-temen ada lebih ke rocknya ya rockabilly ya tapi ini lebih apa dominannya itu tuh ke power pop sih temen-temen ya walaupun tadi gitarnya tuh ada pake gitar apa namanya dia pake efek overdrive jadi kerasa lebih rockabilly tapi ini sebenernya lebih ke power pop kalau menurut gue ya dan yang gue suka disini mereka tuh gak terlalu banyak main apa ya akrobat-akrobat teknik instrumental yang terlalu macem-macem mereka tuh lebih main ke kekompakan aja ya kayak misalnya babab 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 ya itu semuanya tuh ngikutin gitu ya itu menurut gue ciri khas di lagu itu lagu ini tuh seperti seperti itu ya dan yang tadi yang untuk teknik yang paling gue suka itu pada saat di transisi yang di violanya temen-temen yang di violin ya itu dia main main melodi pada saat di transisi dan semua musiknya diem kecuali si violinnya doang itu menurut gue salah satu pertunjukan kalau di live maupun di di live manggung maksud gue ya sama disini itu salah satu pertunjukan yang keren banget sih temen-temen ya dan ngebuat gitu tuh jadi ngeliat wah gila nih keren banget gitu kan abis itu kalau untuk setelahnya itu mereka lebih main ke ini sih lebih main ke kekompakan mereka aja dari tuti-tuti abis itu juga dari apa singkup-singkup itu temen-temen ya tuti itu mereka mainnya secara bersamaan singkup juga sama ya kayak yang tadi drama ya main deng-deng deng-deng yang paling endingnya itu ya yang di endingnya itu namanya singkup ya jadi menurut gue untuk lagu ini itu karakteristiknya ada disitu guys yang ngebuat pertunjukan ini jadi menarik banget guys kekompakan mereka itu ya oke guys thank you buat yang udah nonton video ini sampai habis dan jangan lupa untuk kasih like ya untuk kalian yang suka sama video ini dan juga subscribe video gue karena setiap hari akan ada video baru untuk kalian jam 5 sore yang mau request-request dan akses konten premium gue juga udah ada di bawah di link deskripsi gue di bawah oke deh guys kalau gitu gitu aja untuk reaction gue untuk Lucy yang live cape yang flare ini dan kira-kira kedepannya lagi gue akan mereaction apa lagi temen-temennya kasih tau gue di bawah di komen sebanyak-banyaknya oke kalau gitu video hari ini sampai sini dulu dan sampai ketemu lagi di sarjana musik reaksi selanjutnya bye-bye